The strongest ninja has arrived kita langsung masuk aja guys ya di gameplaynya cuy let's go oke guys kita masuk di gameplaynya kali ini ya nah jadi emang cuman MM doang yang boleh pakai emblem jungle plus spell retry ya guys ya Hanzo bisa juga cuy ya nah jadi fungsinya ini dari spell dan emblem yang gue pakai ini sangat padu cuy yang dimana kalau misalnya kalian retry jungle kalian menggunakan emblem jungle level 20 ini bakal dapat penambahan 50 gold guys jadi kalian bakal bisa fast farm banget cuy nah kayaknya gue bakal ambil dulu buffnya dulu karena kita bisa langsung gunain nah kalau misalnya kalian kill yang kecil ini kalian bakal dapat plus 50 jadi persis di daerah tadi kan kalian lihat tuh 50 tuh jadi persis kalian pas last hit gitu dan kalian gunain buat retry itu bakal dapat penambahan 50 gold jadi kalian sebisa mungkin gunain retry kalian terus guys nah ini enak banget guys dan ini bisa banget diterapin untuk Hanzo ya nah jadi kalau untuk awal-awal kita clear aja minion guys ya karena 2 minion wave pertama itu goldnya lebih banyak cuy jadi buat kalian yang ibaratnya sering roaming gitu setelah kalian pegang mid mending kalian stay dulu di lane setelah kalian nge-clear 2 minion wave baru kalian coba roaming untuk ambil beberapa jungle nah ini kita bisa telan balbesor dan kita retry nah plus 50 lagi guys ya wah tapi harus balik sih valenya sih oke wah diganking 3 hero langsung gitu ya gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa sip kita pelan-pelan jadiin item kita dulu cuy ya nah kita pokoknya kenapa gue bikin beginian biar kita cepet jadi item plus kita juga bisa cepet level 4 cuy oke cakep kita langsung ke bawah aja cuy kita bantu warnanya cuy langsung aja kita bantu warnanya oke sebentar tahan lu cuy kita bisa langsung skill 2 uh lumayan nih skill 1 cakep banget asis bola gue oke mati brunonya cakep kita majuin aja skill 1 mati dia guys ya jadi kita tadi bisa retry kasih slow ya jadi buat musuh-musuh itu kayak gak bisa kabur lagi lah kalau dengan skill 1 kita cuy ya karena mungkin nanti akan banyak yang ngeluhin bang sekarang orang udah pada tau orang udah bisa ngindarin skill 1 dengan mudah nah dengan menggunain retribution cuy ya kalian bisa nge slow musuh otomatis kalian lebih presisi untuk ngarahin skill 1 kalian guys nah ini kita coba skill 2 aja dulu nih oke mantep kita udah kaya banget nih cuy ya sip kita coba langsung ke midnya lagi nah ini kita coba bisa ulti aja guys ya setelah kita ulti kita ngebuff nah itu pokoknya ini rute-rutenya nih buat kalian bisa fast farm gitu ya sip ini kita bisa pindahin aja nah langsung ke sebelah kanan kita ambil jungle monster kemudian setelah kita ke jungle monster kita langsung ngebuff nah ini sebisa mungkin kita gunain reti kita terus guys ya bukan maksudnya oh nanti dirusu bang enggak maksudnya ini kan Anzol kan bisa telan langsung ya tapi ini fungsinya biar nanti kalian bisa gunain retribusi kalian tuh sebisa mungkin tuh banyak gitu ya karena biar aktif terus gitu fungsi dari emblem jungle ini ya nah karena memang gue liat nih emblem jungle ini populer di beberapa user doang ya kayak banyak yang kurang suka dengan emblem jungle padahal emblem jungle ini bisa banget diterapin buat maxman buat Anzol cuy contohnya ya nah ini kita bisa retri sih sebenernya sih pokoknya kita jaga jarak dulu baru kita maju kemudian kita skill 2 retri kan nah jadi waktu kalian skill 2 tuh bisa juga kalian retri cuy nah oke gapapa masih kuat kita cuy apa nih kita udah lagi mau bikin deadly blade ya hmm oke nice banget guys waduh gue asis semua cuy gue 7 asisnya guys ya gila ini terlalu barbar sih musuhnya nih ngajak ribut sama kita cuy ya oke ini kita bisa push atasnya guys kita pelan pelan aja push kemudian kita coba cek buff merah musuh ya oke ini udah menang lane kita harus langsung sebisa mungkin invasi jungle musuhnya kita cek dulu buffnya oke udah diambil berarti ya kita telan aja cuy oke langsung bisa kita retri nah jadi kalian bakal tetap dapet plus 50 guys walaupun kalian telan ya nah itu plus 50 kan jadi tetap guys ya jadi tetap dapet cuy nah ini kita coba skill 1 basic attack nice deadly blade udah jadi guys ya cepet banget kita masalah farming cuy nah ini kita gak usah jadikan ke si helbert gue langsung bikin item attack speed ya course inside kayak gue lebih suka sekarang untuk bikinin attack speed buat hanzo cuy kayak lebih apa ya lebih suka untuk bikin musuhnya itu bisa nge slow dulu cuy udah bisa kena slow kemudian kalian bisa lebih enak untuk ngarahin skill 1 ya sebentar dan otomatis pas lagi team fight itu berguna banget ya penggunaan slow gitu ya nah ini ada ada estes skill 2 skill 1 ya kan kita pisahin estesnya biar jangan bantu temennya waduh tipis banget skill 1 waduh tipis banget sih estesnya guys ya tapi gak apa-apa guys gak bisa jadi bantu temennya cuy padahal niatnya tadi mau bantu kawannya dia ya oke ada buff merah musuh cuy ada buff merah musuh kita cek dulu oke aduh ada tamos ya kita skill 2 aja sepertinya masih belum spawn ya oke masih lama nge spawn buff merahnya kita langsung ke buff ungu cuy jadi sebisa mungkin kalian jangan terlalu banyak rotasi yang buang-buang waktu tanpa nge jungle ya jadi pemanfaatan penggunaan dari emblem ini tuh harus bisa mungkin sebisa mungkin kalian maksimalin dari retry guys jadi jungle retry jungle retry jadi bukan menuntut kalian untuk selalu war terus ya ini kita isi dikit nih bar merah kita tipisnya biasanya sih belum ada war dulu ya oke sip sabar cuy oke dice dapet turtle nya jadi gua pake hanzo mid doang ya gak pake hyper ya gak pake 2 buff gitu cuma 1 buff doang kalo misalnya kalian hyper mungkin lebih kaya lagi cuy ya lebih gila lagi sih itu tuh kayak kalian tuh roamingnya tuh cuman ke jungle doang tiba-tiba udah war pake kuyang eh balik-balik tubuh asli lagi di jungle lagi ya jadi metode buat jungle hanzo pake emblem-emblem begini sama spell gini tuh bisa banget cuy untuk hyper juga ya skill 2 oke oke kena banget skill 1 kita langsung ke si estesnya aja biar gak bisa ngeheal nah mati lu mega kill nah gak guna sih oke sip kita majuin si bruno nya majuin ya bruno cuy langsung kita oke cakep dapet kurusun set udah jadi ini dhas aja langsung ya oke kita ambil skill 2 dulu kemudian kita coba ambil semua jungle dulu ini cuy nah ini kita spellnya lagi cooldown ya retry ini ya oke sabar jungle langsung kita cuy nah untuk emblem jungle sama spellnya kayaknya gue bakal kasih liat di akhir video ya jadi buat kalian coba nonton sampe habis dulu cuy biar kalian bisa tau emblem susunannya gimana kemudian untuk ya penjelasannya juga ya tentang kenapa pake ini kenapa pake ini ya nanti kita bakal coba bahas nanti di akhir video oke kita bakal coba liat dulu musuhnya oke ada thamus ada si ini kita bisa skill 2 aja skill 1 oke wuhh gila langsung ulti dia guys ya terlalu menyeramkan kalian liat aku yang begini ya tiba tiba udah di skill 2 udah sekarat darahnya ya emang pusing cuy oke sip kita ke jungle buff ungunya mungkin sip kita ke jungle nya sini dulu skill 2 kita ambil dulu retry ya elah yang dapet yang masih obol kupa ya gue pikir gue yang dapet dong majuin lagi guys kita coba hancurin turretnya aja langsung oke hancur hancur gila hanzo itu ya hancurin turret tanpa masuk minin itu bisa banget cuy aduh oke skill 1 cakep banget valenya cuy cakep banget valenya guys wah ganteng sih cakep banget sampe konsit di feed musuhnya dong tolong belum 10 menit cepet banget sumpah langsung modar musuhnya guys ya nah jadi ya kurang lebih gitu ya guys ya untuk gameplay hanzo pake emblem jungle kemudian juga pake spell retry nih karena gue kayaknya lebih suka populerin retry retry gitu ya jadi kayak kemarin tuh gue bikin retry juga tapi emblem jungle level 30 ya nah ini yang level 20-20 guys gimana pemanfaatannya buat hanzo cuy oke legendary harusnya kita MVP cuy nice banget kita MVP guys kayaknya beda tipis sama popol kupa deh oh iya dong bener dong hehehe kita asisnya 10 loh oke guys ya nah jadi gue bakal coba kasih lihat ke kalian nih susunan emblem dan juga penjelasannya cuy ya oke guys untuk susunan emblem gue pake emblem jungle pastinya susunannya tuh rata kiri cuy ya jadi level 20 rata kiri hybrid attack kemudian juga swift ya attack speed kemudian juga penggunaan veteran hunter ya jadi kalau kalian nge retry bakal dapetin 50 gold tambahan cuy ya nah jadi sisanya nih kalau yang sisi kanan semua ini dia kurang bagus ya cuy kayak lebih ke damage ke monster spell retry nya dikurangin cooldown malah kayak gue lihat sekarang nih malah rata kiri cuy dan untuk spell pastinya wajib banget pake retry ya biar emblem jungle level 20 nya berfungsi cuy karena sinkron banget cuy nah jadi kurang lebih gitu ya guys ya untuk gameplay hanzo kali ini dan yuk bye bye semuanya jangan lupa di subscribe guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.